Halo marketeer, saya sekarang ada di MD Pictures. Kita akan ngobrol santai sekaligus keliling kantor keren ini. Inilah Back to Office. Marketeer, sekarang saya sudah bersama Sanjay Mulani, Direktur dari MD Entertainment. Hai Wan, apa kabar? Terima kasih sudah datang ke MD. Ini serius banget ya kita ya. Lagi sibuk banget ya kayaknya sekarang ya? Lumayan, karena kita lagi ada beberapa launching, dan ini adalah tempat yang biasa kita pakai untuk press conference, atau launching suatu film, atau suatu series. Emang lantai MD itu ada beberapa lantai, tapi lantai 8 ini lebih fokus untuk, yang pasti ini launch gitu kan, untuk event. Kita juga ada keluar meeting, terus keluar kerja, untuk tim gitu kan, seperti marketing, PR, casting, itu semua kita di satu floor. Kreatif, kita di satu floor. Karena kita kan saling berhubungan kan? Betul. Ada floor lain baru kayak finance, legal, itu di floor yang berbeda. Oke, ada berapa lantai total ya? Kalau untuk MD 4, 7 lebih ke editing, 8 lebih ke kita-kita, dan 9 lebih ke back office ya, lebih ke finance, HRD, legal, itu di 9, 10 lebih ke komisaris dan semuanya, Pak Manoj, dan Ruang Meeting Besar, dan yang lainnya. Oke. Ada apa yang lagi terjadi di MD Entertainment? So far pastinya KKN ya. Oke, lagi happening ya. Masih naik terus itu ya? Puji Tuhan sih, maksudnya thanks God banget, dengan pencapaian yang sekarang 9,1 hampir, itu rekor banget untuk kita ya, untuk MD dan untuk perfilman Indonesia pastinya, karena kita menjadi film terbox office number one, sepanjang masa, so far. Wow. Kita juga belum lupa soal layangan putus ya. Itu viralannya luar biasa ya. Iya, itu berlurutan ya. Jadi emang kita gini, kita tuh kan fokus sekarang sama series dan film. Oke. Series tuh kan sekarang dengan pandemi, ini kan banyak sekali platform digital yang booming ya. Jadi emang bagus banget buat PH tentunya, dan buat para sinias muda, buat artis gitu, karena mereka punya ladang baru lah, untuk mengeksplore kreativitas mereka kan. gitu kan, kalau dulu kan sinetron, TV, film, ya ada di situ kan. Sekarang dengan adanya OTT platform, menjadi lebih banyak lah. Jadi bagus sih lebih bisa banyak memperkerjakan para sinias-sineas muda dan para kru gitu kan. Jadi semua full work, happy sih, semangat baru. Oke. Sanjay sendiri kan sebenarnya pegang casting ya, dan itu castingnya luar biasa sekali, kalau di layangan putus, di... Kalau layangan putus, jujur saya sangat puas dengan castingnya. Dengan castingnya, karena emang secara look, secara formasi, Sempurna itu ya? Ya mungkin bukan sempurna, kata-kata yang ngeri ya, sempurna ya. Lebih yang pas lah, sesuai karakter masing-masing, dan ya aku lumayan cukup puas sih gitu kan. Dan hasilnya, dari story-nya, ini kan packaging ya mas, kita gak bisa ngomong bahwa, aku puas karena casting, aku yang ngerjain terus aku happy. Gak bisa, casting gak bisa berdiri sendiri gitu loh. We need a good story. We need a good production team. We need a good director. Semuanya gitu kan. Jadi ini satu tim, di mana, ya siapa yang lebih ugul gak ada, sama. Semuanya harus bekerja sama, dan saling simulasi, harus saling kompak ya gitu. Kalau enggak, ya gak dapat hasil yang baik gitu loh. Kalau KKN lucu mas, itu cepat banget prosesnya. Aku sempat yang, oh my God. Karena itu kan ingat banget, viral tuh di tahun 2019. Sangat viral secara, di Twitter kan, sangat besar banget kan gitu kan. So kita dapet rights-nya, kita beli semuanya, dan itu waktu itu buru-buru banget, harus syuting. Kita gak mau kehilangan momen. Betul, betul. Karena kan lagi booming, kita mau syuting, mau tayang. Aku sampai yang, oke kita tuh syuting November, atau Oktober, atau November, disitu kita syuting, dan mau tayang di bulan Maret. Oh, pendek banget. Secepat itu. Dan aku tuh, nyari pemain, sangat susah. Karena kan semua pemain sibuk. Dengan mendadak, mendadak, mendadak. Itu kan, kadang-kadang yang, aduh. Tapi kan, dengan segala usaha, dan gak bisa, gak syuting, harus syuting, gitu kan, yaudah, cari, 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 paksa ini, cocokin schedule, harus dapat, harus ini memang dari awal, kepikiran Tisabiani kan, gitu kan, untuk Nur. Paksa, paksa. Ya puji Tuhan sih, semuanya dapat. walaupun mungkin, dibilang bagus, ya hasilnya bagus, pas aku lihat para pemainnya, juga kompak, artinya oke, aku sehat ya, gitu kan. Tapi ya itu, dengan segala hal, keribetan, dan cepat, 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 habis itu, udah semaret pandemi dong, kan gak jadi tayang ya, haaah, gue bilang gitu, walaupun, udah dapet semua, terus malah postpone. Degdegan ya, maksudnya, waktu aku proses itu kan, aku lumayan degdegan, karena, dengan target yang harus syuting, timeline yang pendek, aku harus mendapatkan, semua pemain secepat itu. Ya puji Tuhan, kalau kita kerja, pakai hati, mungkin gitu kan, kita juga pantang menyerah, ya, ya dapet lah, kes-kes yang diharapkan, gitu kan, karena emang, susah banget cari pemain, sekarang apalagi, dengan banyaknya OTT, film, segala hal, semua orang lagi kerja, lagi bikin gitu kan, kita bookingnya bisa, jauh-jauh hari, bener-bener booking bisa, jauh-jauh hari banget, kita kan lagi ngobrol-ngobrol seru nih, sambil ngobrol, kita muter yuk, kita lihat ruang editing, mungkin nanti juga kelihatan, masuk ruang kerja saya, oke, ya kita mungkin ke bawah dulu, kita ke editing dulu ya. Oke mas, kita sekarang sudah berada di ruang preview, biasanya di sini, kita melihat trailer, melihat film secara keseluruhan, sebelum film tayang, biasanya tim, lihat dulu gitu loh, apalagi tim marketing, paling penting ya, tim marketing, tim promosi, tim PR, untuk melihat, strategi apa, promonya seperti apa, dengan menonton filmnya terlebih dahulu, dan casting juga, aku selalu nonton, karena aku pengen tahu, oke yang gue casting bener ya, jangan sampai, jelek ya gitu, biasanya lebih ke situ sih. Oke, kalau prosesnya tuh, end to end tuh gimana sih? End to end seperti apa contohnya mas? Film proses editing itu sendiri, habis syuting, apa yang terjadi setelah itu? Kalau habis syuting, biasanya kan langsung emang dikirim ke, ke kantor pastinya, semua footage kan, nah ada editor, yang emang sudah ditunjuk, dari produser dan sutradara, yang sama-sama satu, divisi dan misi, dia ngedit dulu, biasanya dia ngedit secara keseluruhan, setelah itu, director melihat, director melihat, director juga bisa mengedit, karena, poin-poinnya kan dia yang tahu, secara flownya dia yang tahu, soal itu director skat, dari situ baru biasanya produser melihat, produser juga punya hak untuk mengedit, kalau menurut dia, ada yang tidak sesuai, atau tidak cocok, itu biasanya diskusi antara, produser dan director, jadi the final cutnya, emang di produser sih Pak, ya gitu loh, ya walaupun diskusi antara produser dan director, karena kan, produser membaca story dan mengerti, director juga mengerti, shot shot yang sesuai, film yang dibutuhkan, jadi emang, semuanya diskusi sih Pak, jadi itu seperti teamwork sebetulnya, kolaborasi semua, ya kolaborasi semua betul, ngomong-ngomong soal karyawan, Mas Anjay, gimana sih, ngelola talent di industri ini, film, sinetron, ngelola talent sangat sulit sebetulnya, tapi mungkin kalau saya selalu, karena kan emang mereka sekarang on demand ya, semua talent yang bagus, pasti on demand, karena produksi puji Tuhan, lagi banyak sekali di semua bidang, jadi emang, ya bagaimana kita approach, dan kita maintainnya aja sih, karena mereka juga butuh kita maintain, butuh kita approach dengan baik, butuh kita jagain lah kasarnya gitu kan, kalau mereka merasa nyaman, bekerja dengan salah satu production house, biasanya mereka stay loyalty with us gitu, jadi emang, aku lebih ke jagain di situ sih. Kalau yang full time ada? Kalau karyawan kan full time, kalau karyawan kita semua full time. Tapi lebih banyak fungsi support gitu ya, bukan production, bukan? Karyawan tuh kan sekarang banyak, Mas, kalau aku saya punya tim untuk casting, ada bagian kreatif, dimana mereka yang, menggodok cerita, mencari cerita, itu mereka juga ada tim, ada tim production, itu mereka yang menghandle produksi, begitu syuting jalan, mereka harus memastikan, production yang lagi syuting, itu sesuai target, dari segi waktu, dari segi timeline, dari segi yang dibutuhkan, contoh lokasinya, bener ini yang banyak, itu ada tim production, dari situ biasanya ke tim digital, tim digital udah mulai promo di awal, karena kan begitu film syuting, mereka sudah mencoba untuk meng-create, promosi toolnya mau gimana nih, film ini mau dibikin, nanti ke depan promonya mau gimana nih, nah, kan harus ada ketemu talent, ketemu artisnya, bikin-bikin konten, udah dikerjain dari syuting, semuanya, jadi planningnya emang di awal, planningnya promosi nanti mau gimana, PR juga udah harus mikir gitu kan, ada pihak sponsor juga, yang harus cari sponsor, kalau dibutuhkan untuk ada di film tersebut, jadi emang, di awal semua udah gerak sih, ini kita di preview room ini kayak bioskop ya, kita emang membuatnya seperti bioskop, sehingga secara sound, secara gambar, secara layarnya besar, semuanya, tempat duduknya, semuanya kelihatan, dan sesuai yang diharapkan gitu loh, oke, kita mau nonton apa nih, kita mau nonton trailer Ivana, oke, itu yang ditunggu-tunggu, tayang kapan ya, untuk Ivana, as per now, kita akan tayang di tanggal, 14 Juli, 2022, jadi, langsung semuanya harus serbu bioskop, karena di film keren banget, asli keren banget, tadi saya lihat, dari Danur Universe gitu ya, ini sebenarnya itu kayak, ya mirip MCU gitu ya, jadi emang, kita awalnya kan bikin Danur tuh, Danur 1, Danur 2, Danur 3, yang udah keluar, di Danur 1, ini, hantu Ivana itu, di Danur 2, emang dia hantu Belanda, yang meneror mereka, nah makanya kita bikin, spin offnya, dengan mengeluarkan, si toko Ivana ini, kalau ngejual film itu, kayak gimana sih, mas Anjay, ngejual ke, marketing, sebuah movie itu, seperti apa, kalau, kita ngeliat genre dulu ya mas ya, kalau emang, horror, pasti, planningnya berbeda, drama, kita harus gimana, apa yang mau kita angkat, kayak contoh, kemarin Layanan Putus, ya strategi planning kita, untuk marketingnya, kan lebih ke, oke, ada perselingkuhan nih, gitu kan, dimana kan, kita tuh, seneng ya, kalau bukan seneng, relate dengan, I don't know, it's relate, atau emang, orang Indonesia, suka, dengan konsep-konsep, yang ada selingkuh-selingkuhnya, gitu kan, jadi emang, mungkin kita lebih narik kesana, walaupun kita, umpetin, jadi sebenernya emang, lebih ke, biasanya tim tuh, brainstorming sih, sebuah film itu, promonya akan gimana, apa yang kita mau angkat, itu, brainstorming dulu, kita lihat dulu, apa nih, yang bisa masuk, kayak contoh Danur dulu kan, sangat, Danur itu kan, sangat happening, dengan lima hantu, anak kecil itu kan, jadi yang kita angkat, itu mungkin, gimmick dari situnya, gitu loh, yang membuat orang penasaran, ada apa nih, dengan lima anak kecil bule, tapi kok ini hantu, gitu kan, jadi emang lebih ke situ, jadi emang, setiap film berbeda sih, strateginya, bergantung pada, brainstorming dari tim pastinya, mencari sesuatu, yang bisa klik, penonton mau nonton, kalau KKN, KKN Desa Penari, ini kan, robot breaking ya, kalau KKN tuh, buat aku, karena emang, secara thread, secara story, udah viral, sangat viral ya, di awal gitu kan, sudah besar banget, dan orang semua, sudah membaca, jadi emang mungkin, dari penasaran itu, sudah ditunggu, sudah ditunggu, jadi emang, sebetulnya, kalau kita, mempromokannya gimana, kita mempromokannya besar, pastinya, karena kita berharap, ini film besar, walaupun kita, kita bukan orang yang pede, karena threadnya gede, karena penunggunya, sudah banyak, karena emang, udah terlalu viral, bukan berarti kita gak promo, gitu kan, kita tetap usahakan, dengan apa gimmick, yang mau diambil, tapi secara, emang secara story, secara look, secara flow, mungkin emang, penonton-nonton, sudah suka, it's urban legend, balik lagi, mungkin relate, untuk us ya, disini kan kita, believe, dengan urban legend, tuh ada gitu kan, jadi mungkin relate, maut to mautnya, sangat kuat, dan gimmick-gimmick, di tiktok, tuh si Badarui, nari-nari itu kan, akhirnya kita membuat, kita melarikan gimmick-gimmick, kayak kesana tuh, dengan orang datang ke bioskop, pakai baju daerah, terus nari-nari, ada yang pura-pura pingsan, gimmick-gimmick seperti itu, yang membuat tren, di twitter, di tiktok lebih banyak, di tiktok lebih banyak, akhirnya dibikin lah, itu gimmick-gimmick, yang harus kita angkat, gitu loh, mas Anjay, kalau saya sineas muda nih, pengen ikut terlibat, di film-filmnya MD, itu gimana sih, biar bisa partisipasi? kita tuh terbuka banget, dengan para sineas muda, karena aku selalu percaya, dengan, yang muda-muda ini kan, punya semangat, yang lebih baik, yang lebih tinggi lah, dan punya idea, punya, banyak sekali, yang mereka mau eksplor, kita sebenernya open sekali, dengan semua hal ini, ya kalau emang mereka, sekarang gampang ya mas, untuk kontak, you have Instagram, maksudnya, medianya banyak, untuk bisa masuk, ke suatu PH, atau untuk bisa, menyalurkan bakat, dengan cara gimana pun, gitu kan, bisa melalui, social media, atau bisa ngirim, soril sendiri ke MD, atau bisa ketemu, biasanya kita, saling kontak sih, aku sekarang gampang banget, kan nge-DM orang, you need something, DM gitu kan, aku mau ketemu dong, aku mau ini dong, sama casting juga begitu kan, sampai ada new look, yang baru, dan bagus, mereka bisa DM aku, segitu banyak, walaupun sampai kita kemis ya, tapi banyak, aku terima DM, tuh banyak, aku mau casting dong, aku suka lihat dulu, gitu kan, secara lu, oke kirim video dong, sekarang tuh digital, itu sangat cepat ya, kalau dulu kan, orang mau, mau mencoba sesuatu, harus dateng, harus casting aja, harus dateng, nunggu, bawa portfolio, ngantri, sekarang kan semuanya, aku bilang, kirim aja video, kirim aja ini, maksudnya, itu sangat updated, gitu kan, aku lihat di video oke, biasanya aku baru panggil, oh ini oke nih, aku suka nih, baru aku panggil, baru aku panggil, baru ketemu, baru langsung kita kontrak, jadi itu lebih mudah, jadi aku pikir, itu sangat mudah, dan kita sangat terbuka, untuk para sinias muda, mau itu director, mau itu artis, mau itu penulis, mau itu kameramen, segala macam, itu sangat, sangat terbuka, gitu, dan kita emang mau eksplor, gitu loh mas, dengan tema-tema baru, dengan suatu konsep yang baru, yang pastinya tetap komersial, kalau bisa, gitu kan, mantap, mas, setelah ngobrol-ngobrol lama nih, kayaknya kita perlu santai bentar, yuk kita lanjut, ke break room MD, yang tantai 8, oke, yuk, kita kesana, nah, oke mas Iwan, kita lagi ada di break room nya, tempat dimana biasanya, kita makan siang, karena emang, rule kita disini, makan itu gak boleh di ruangan, jadi di ruangan masing-masing, kita gak boleh makan, makanya disediakan tempat disini, hanya untuk makan siang, ataupun makan apapun, tapi kalau kayak snack, masih oke, misalnya cemilan-cemilan kecil, di ruangan masih oke, which is, buat aku is a good, reason ya, supaya ruangan kita gak kotor, ruangan kita gak bau, karena kan sometimes you eat proper food, misalnya makan padang, kan ada smell-smell, atau apapun makanan ya, yang membuat ruangan kurang sedap, jadi makanya di alihkan semua, untuk makan siang disini, tapi jadi bisa sosialisasi, bisa ketemu-ketemu juga, terus kalau, bosan, yang mau main dilihat silahkan, gitu kan, yang mau ngapain silahkan, jadi ini lebih ke, chilling place, oke, iya, apa nih yang baru, akan datang, dari MDR, kalau series, kita lagi banyak banget sih, mas jujur, kita lagi banyak banget, punya stock series, yang emang, sudah syuting, sudah selesai, dan belum tayang, oke, kita baru selesai, yang lagi tayang kan sekarang, di WIT TV, My Lecture, My Husband, season 2, oke, itu lagi tayang, gitu kan, kita juga lagi, ada kemarin, sempat sudah selesai syuting, ada kupu-kupu malam, ada, 5 detik rasa rindu, oke, ada antara season 2, itu yang ditungguin semua, teen gitu, jadi emang, secara konsep, secara syuting, sudah selesai, tapi lagi proses editing, untuk dibawa ke, nanti dikasih ke WIT TV nya, kalau film, kita juga lagi syuting, Hidayah, lagi syuting, another urban legend lah, dari Hidayah, tapi ada beberapa film, interesting, ini kita sudah syuting, ada judul yang, Bismillah, kunikahi suamimu, itu sudah kelar syuting, persiapan coming soon, catatan si Boy, kita mau syuting, which is bulan Juli, rencana syutingnya, apa nih yang bakal mau tayang, segera, ya mau tayang segera, sudah pasti Ivana, Ivana untuk, untuk laya lebar, kita akan, minggu depan, tayang dulu, naga-naga-naga, dan setelah itu, di bulan Juli, ada Ivana, Ivana itu yang tadi, kita lihat editing, yang tadi kita lihat di bawah, iya betul, itu another genre nya, horror, slash, slash, tapi, keren banget deh, aku harus nonton, keren banget, aku udah nonton soalnya, gue yang, oke, oke, jangan skier ya, ngomong-ngomong soal Ivana nih, Mas Anjay, katanya ada quiz ya, tentang Ivana, kita ada quiz, kita pengen tahu nih, yang dengerin kita hari ini, kapan Ivana akan tayang, di seluruh bioskop di Indonesia, bagi 5 pemenang, akan mendapatkan, tiket gala premier, di tanggal yang akan, saya tentukan segera juga, makasih banyak, Mas Anjay sudah, terima kasih juga, sudah, for having me, semoga bincang-bincang kita seru ya, hari ini, dan, always nice to see you. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih.